Baiklah, cara men-setting modem router menggunakan HP Android yaitu ada dua cara, satu menggunakan browser yang satu menggunakan aplikasi Highlink ini, seperti ini nah, saya akan mencontohkan pertama menggunakan browser terlebih dahulu yang pertama langkahnya adalah teman-teman koneksikan Android teman-teman ke modem router tersebut itu yang di atas ini ya, Huawei B311 nah, masukkan passwordnya adalah yang ada di belakang daripada modem router tersebut biasanya random ya, seperti yang ada di sini adalah 2QYB0612NH2 oke, kita cek kemudian kita sambungkan nah, kalau dia sudah terhubung maka teman-teman masuk ke browser masuk ke browser masuk ke browser, kemudian masuk ke IP default daripada modem tersebut yaitu 192.168.8.1 ini ada di keterangan di belakang teman-teman kemudian kita hentikan oke, tunggu nah, dia akan seperti ini nah, kalau sudah seperti ini teman-teman jangan khawatir langsung masuk saja jangan bingung ke titik 3 sebelah kanan kemudian dijadikan dulu kebidulu desktop nah, ketika dia tampilannya seperti ini nah, baru kita bisa setting kemudian diminta untuk masukkan please enter your password yaitu admin nah, seperti ini kita cek admin kemudian login nah, tampilan pertama adalah ada keterangan minta update jadi teman-teman lewatkan saja atau klik saja update manual jadi tidak usah update lagi di update kemudian langsung masuk ke tampilan seperti ini ini diminta untuk set wifi name and password jadi sebenarnya teman-teman langsung dimintai untuk menggantikan mengganti nama wifi dan password wifi nah, teman-teman sebenarnya bisa langsung diganti di sini saja misalkan saya ingin langsung diganti di sini oke caranya adalah hapus saja ini kita hapus kemudian kita ganti misalkan saya contohkan okulus kemudian passwordnya saya masukkan okulus tv gitu ya okulus tv saja ini oke seperti ini okulus tv saja atasnya okulus kemudian next nah ini boleh okulus jangan disimpan kemudian teman-teman klik saja tanda itu ya dicentang same as wifi wifi password dicentang kemudian finish nah ini sebenarnya teman-teman sudah selesai ya untuk langkahnya sudah selesai nah ketika sudah apa namanya sudah dirubah tadi biasanya wifi yang awalnya masuk tadi langsung terputus maka kita masuk lagi ke pengatur ke wifi kemudian kita hubungkan ya namanya sudah berubah kemudian kita hubungkan yang dengan nama okulus ini okulus ini diminta kata sandi yaitu okulus okulus tv kita cek okulus tv kemudian sambungkan nah jadi modem tadi sudah kita ganti password user dan password kemudian ini sebenarnya sudah finish sudah selesai langkah ini sudah selesai dalamnya gak usah banyak kita atik jadi diganti saja password user dan password daripada modem tersebut ini sampai sini sudah selesai kemudian kita cek apakah memang terkoneksi internet tes ok ini nah kalau kembali ke pengaturan tadi teman-teman tinggal masukkan ke ip defaultnya yaitu 8.1 kemudian akan muncul seperti ini ratingnya kalau mau dirubah lagi boleh teman-teman usahkan mau dirubah disini atau device untuk device-nya disini ada device-nya ada berapa untuk mengetahui beberapa klien ataupun yang terhubung ke modem tersebut menurut kita oke kita kita keluarkan saja artinya ini sudah bisa digunakan untuk internet nah ada pun cara misalkan teman-teman mau menghubungkan ke apa namanya menghubungkan ke CCTV atau TV silakan RG45 yang didapat itu colokkan ke belakang kemudian sambungkan ke DVR ataupun bisa juga digunakan ke laptop laptop oke ini langkah menggunakan browser ada pun langkah yang kedua yaitu menggunakan aplikasi Huawei Highlink teman-teman pertama adalah masuk ke Playstore terlebih dahulu kemudian cari aplikasi yang namanya Highlink Huawei kemudian klik download berhubung saya sudah maka saya otomatis langsung buka saja kemudian akan masuk tampilan semacam ini baiklah selanjutnya adalah teman-teman langsung saja login kemudian masukkan password wifi berhubung tadi langkah saya sudah saya ganti maka saya masukkan Oculus TV ada pun teman-teman mungkin langkah awalnya adalah menggunakan aplikasi ini maka password yang ada di bawah dari modem tersebut kemudian login oke ini langsung masuk saja ke tool kemudian tampilannya seperti ini nah untuk langkah selanjutnya misalkan mau mengganti password itu ada di sebelah kanan atas ada seperti gear itu kemudian klik itu adalah setting kemudian my wifi klik yang disebelah atas kemudian disini teman-teman bisa diganti kalau tadi sudah saya ganti melihat browser maka seperti ini kulus kemudian passwordnya sesuai kebutuhan kemudian bisa juga teman-teman hidden kan SSID jadi tidak terdetek gitu ya ini kelebihannya adalah bisa menghiden kan atau menyembunyikan wifi modem router teman-teman oke saya tidak akan hide kan kemudian kalau misalkan saya oke 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 nah ini otomatis tidak terlihat kemudian kalau mau tambahkan jaringan sebenarnya teman-teman bisa disini oke nah itu terhadap oke saya kira setting modem ini sangat mudah ini sudah bisa terhubung ke internet dan bisa dihubungkan ke DVR CCTV atau laptop cukup sekian cara atau tutorial setting modem router Huawei B311AS mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe like dan share daripada konten ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati